Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya? Di akhir pekan ini, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian POSKOTA edisi Minggu 18 Juli 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi akhir pekan ini Di antaranya, Ketua RT di Kebenjuruk, Jakarta Barat mererakan rumahnya menjadi tempat isolasi mandiri gratis untuk warga Menurut Handaya Ketua RT 006 RW 004 Sukabumi Utara Kebenjuruk, Jakarta Barat Hal ini ia lakukan lantaran keprihatinannya melihat banyaknya warga susah mencari rumah sakit Melakukan isolasi mandiri di rumah pun bisa menularkan ke anggota keluarga lain Oleh karena itu, jaya pandilan Handaya merelakan rumahnya dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri Adapun rumahnya tersebut mampu menampung sebanyak 20 pasien COVID-19 dengan gejala ringan Berita selanjutnya berita kriminal Hanya karena saling tatap, dua pria saling adu jotos di Jakarta Pusat Peristiwa tersebut sempat terekam video warga dan viral di media sosial Kapolsek Cempaka Putih Kompol Gunarto mengungkapkan awal mula terjadinya perkelahian antara kedua pria tersebut karena saling tatap antar keduanya Satu pria yang merupakan anggota salah satu ormas tengah berkendara motor di jalan Pramuka Rawasari, Jakarta Pusat Dan di saat yang sama pria lawannya tengah nongkrong di wilayah tersebut Karena saling menatap, keduanya saling tersinggung dan akhirnya ada jotos Namun Kapolsek memastikan kejadian itu merupakan kejadian spontan dan tidak berujung dendam Berita utama terakhir yang menjadi serotan poskota di edisi kali ini yaitu Presiden Jokowi meminta Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin Agar pelaksanaan Idul Arha sesuai dengan protokol kesehatan Tidak hanya itu, Presiden pun meminta Menteri Agama agar berkomunikasi hingga ke tingkat bawah Sehingga pelaksanaan Idul Arha berlangsung sesuai protokol kesehatan Mengingat perpanjangan PPKM Darurat merupakan hal yang sensitif sehingga harus diputuskan dengan hati-hati Tidak hanya itu, Presiden juga meminta segenap aparat yang bertugas dalam penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat Di masa PPKM Darurat tidak bersikap keras dan kasar Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti komunitas, UMKM, kuliner, style, dan plesir Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospkota.go.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan Ingat, tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!